Sebenernya lima orang empat perempuan, jadi ini tuh sehari-hari tuh mainnya pet. Oh ini kanan banget main ini. Lihat muka kita lagi badan tuh. Lucu banget loh ini. Itu salah satu skill ya menurutku yang sangat kita butuhkan sekarang di era yang cepet banget berubah. Dan kalo lu gak mau ngaca ngeliat bahwa lu tuh sebetulnya jauh banget dari yang diperlukan. Lu gak akan ada motivasi untuk bisa meningkatkan kemampuan, ngaca gitu. Tapi kan kita sering banget selfie mbak, itu gak ngefek ya? Selfie nya pake filter. Semakin tua semakin peduli kesehatan. Semakin tua peduli dengan akses terhadap sarana prasarana karena mobilitas at the end kita tuh akan defable. Artinya adalah belajar itu tidak perlu kita keluar atau kemana yang mungkin teman-teman kita yang punya keterbatasan mobilitas. Karena 3% dari peserta pekerja itu penyandang disabilitas termasuk Tuna Daksa. Nah jadi kalian pun juga bisa belajar dari rumah, dari tempat yang privat ya tidak perlu kemudian pergi kemana-mana. As long as tadi ada koneksi digital dan dengan alat digital yang bisa kita gunakan. Halo teman-teman narasi, balik lagi bersama saya Marissa Anita di Enaknya Diobrolin. Dan hari ini saya senang banget karena disini sudah ada 2 perempuan hebat yaitu Najwa Shihab. Hai Mbak. Hai Mbak Nana. Apa kabar? Baik, terima kasih. Ya siapa tidak kenal dengan Najwa Shihab, dia adalah seorang jurnalis dan juga founder dari narasi. Dan juga disini ada Mbak Denny Puspa Purbasari yang merupakan Direktur Eksekutif PMO Prakerja. Ya terima kasih banyak Mbak Denny hari ini. Terima kasih kembali dan salam kenal. Salam kenal juga Mbak Denny. Hari ini saya ingin ngobrolin tentang lifelong learning atau belajar sepanjang hayat. Dan kenapa ini merupakan hal yang sangat penting terutama di era digital. Kemajuan digital terus maju. Tapi mungkin kadang-kadang ada generasi-generasi yang merasa tertinggal sehingga nggak bisa keep up gitu. Tapi ini bukan diskusi biasa. Karena saya akan ajak main. Di sini ada paper doll dengan... Aku teringat masa lalu. Madani dulu main ini nggak? Baru tahu, saya harus googling paper doll adalah. Mbak Denny dulu belajar. Sampai sekarang belajar-belajar terus. Kalau dulu aku banyak mainnya nih Mbak. Mainnya saya main kelereng. Jadi main gundu sama kakak saya. Kakon? Bukan, kelereng-kelereng. Itu sebelum depan rumah di aspal. Terus yang kedua. Yang kedua main layangan. Terus ya gerobak sodor. Soalnya kakaknya Mbak Denny cowok? Laki. Satu tahun di atas saya. Jadi kayaknya seru kan permainannya. Terus nggak main karet? Ada. Ada main karet. Cuman memang dari dulu mainan kayak pasaran, boneka itu saya kurang suka. Aku nggak tahu ada yang salah sama aku sih kayaknya. Nggak ada yang salah. Kalau aku banyakan perempuan kan? Sebenarnya 5 orang 4 perempuan. Jadi ini tuh sehari-hari tuh mainnya paper doll. Sangat main ini. Lihat muka kita lagi Mbak Den tuh. Lucu banget loh ini. Mbak Den boleh ya. Mbak Den boleh ya. Dendeng. Langsing. Ini yang penting ini. Vision masa depan. Iya. Vision masa depan. Dan di sini juga ada beberapa barang-barang gitu ya. Tapi sebelum kita main nanti melengkapi paper doll ini. Saya mau bicara tentang lifelong learning. Dan betapa pentingnya kita terus belajar di era digital. Disrupsi digital itu definisinya pasti berbeda-beda bagi setiap orang. Nah kalau misalnya dari Mbak Deni. Ketika mendengar disrupsi digital dan impactnya kehidupan Mbak Deni sendiri dan sekitar itu seperti apa? Disrupsi digital itu adalah menurut saya sih ini tentang akses ya. Bahwa kita ini sekarang punya sebuah alat atau media di mana kemudian kita bisa bekerja mengakses informasi, berinteraksi itu dengan lebih cepat, lebih mudah. Nah tetapi ketika itu begitu mudah kemudian adalah bagaimana kita kemudian memilih dan menyerapnya. Nah ini bisa overwhelming sebenarnya. Sangat. Betul. Nah jadi tetapi opportunity yang ada adalah tadi karena banyak dan kalau kita mampu untuk memilih tadi itu adalah kesempatan untuk belajar tentang banyak hal itu ada di sana. Jadi bisa dikatakan ini seamless dan kemudian hampir costless. Ya tentu saja kita berharap di teman-teman yang ada dari daerah-daerah yang mungkin masih remote itu infrastruktur digitalnya kemudian semakin meningkat. Beberapa restoran misalnya saja juga ada wifi gratis yang bisa diakses kantor pemerintah misalnya saja sehingga dengan misalnya gadget yang sederhana mereka kemudian tetap bisa belajar dan mengakses informasi. Nah itu dia kalau Mbak Nana ngeliatnya gimana Mbak? Iya karena memang dunia kan berubah terutama karena apa yang sehari-hari kita minimal secara sederhana kita pegang di tangan kita gitu ya. Setiap hari? Setiap hari. Dunia berbagai industri dimanapun itu berubah karena itu. Cara kita hidup pun berubah karena itu. Cara kita cari pesan makan, cara kita belanja, cara kita sekolah, cara kita kerja, cara kita cari jodoh. Dari ujung ke ujung hidup kita berubah karena teknologi gitu. Iya betul. Nah salah satu alasan waktu itu mendirikan narasi juga karena cara orang mengkonsumsi informasi juga berubah. Iya. Karenanya ya dunianya berubah kalau kitanya nggak berubah kita akan ditinggalkan. Yes. If we finish changing, we finish. Yes. Jadi ada pilihan untuk kita nggak berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi gitu. Karena kalau nggak jadi nggak relevan dan jadi sia-sia hidup kita. Betul sekali. Jadi yang sekarang kita perlukan adalah gimana caranya nih dengan dunia yang berubah sedemikian pesat dengan alat teknologi yang semakin pintar, kita hanya juga bisa mengikuti, bukannya kita justru malah tertinggal dan tersiasiakan. Itu sih Mar sebetulnya. Iya Mbak Nana. Dan orang kalau misalnya bicara mengenai belajar gitu ya, pasti mikirnya oh ya harus belajar di sekolah atau harus kursus di sebuah ruangan atau sebuah institusi. Padahal sebetulnya dengan digitalisasi ini, ini menjadi kesempatan luar biasa bagi kita semua untuk belajar kapan saja dan dimana saja gitu. Kalau bicara lifelong learning, belajar sepanjang hayat, gayanya Mbak Deni belajar sepanjang hayat itu seperti apa? Mungkin bisa dilengkapi disini jadi kita udah mulai main ya. Di sini ada Mbak Deni tentunya, ada buku, ada jam, ada laptop, handphone, kamera, pas, earphone, kaca dan sebagainya. Silahkan Mbak Deni. Belajar sepanjang hayat di hari digital, itu menurut saya ini yang pertama itu ponsel. Kenapa? Karena pertama adalah handy tentu saja, bisa dibawa dimanapun dan kemudian di tempat yang paling privat juga kita masih bisa baca-baca. Tapi jangan lama-lama ya, banyak antrian di luar. Oh maksudnya di kamar kecil gitu, oke. Jadi ini bisa membuat kita tahu banyak hal, kita bisa lebih produktif. Nah cuman tadi kalau kita bicara lifelong learning, the most important menurut saya itu adalah kita mesti punya mindset bahwa kita ingin terus tumbuh. Tumbuh untuk bermanfaat. Terus kita juga kemudian ingin bisa survive. Itu saya pikir ini kan natural ya manusia. Jadi pada saat katakanlah situasinya lagi turun, kita masih tetap relevan. Ketika situasinya kondusif, kita bisa tumbuh. Karena kita hidup kan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemanfaatan buat yang lain. Buat keluarga kita, buat saudara-saudara kita, buat masyarakat dan seterusnya. Dan untuk bisa kemudian melakukan itu, we have to learn terus. Dan itu learn itu tidak harus dari satu yang sangat sophisticated. Tetapi dengan pertama adalah mindful. Sebenarnya ini juga tantangan sih Mbak Nana. Begitu kita itu ada HP, kita itu nggak mindful dengan being kita. Karena kita kemudian stuck dengan di sini. Kasunyatan itu kadang ada di depan mata. Interaksi yang langsung, reaksi langsung dari Mbak Nana itu bisa saya lihat lebih jelas, lebih direct. Dibandingkan emoticon. Dan interaktif daripada emoticon atau kemudian virtual. Ketika virtual kita bisa nahan atau apa. Dan mungkin short. Tapi begitu begini, berbeda. Jadi saya tahu setiap orang punya dosis yang tepat. When kita bisa katakanlah belajar di sini, tetapi tidak melupakan bahwa belajar itu juga dari sekeliling kita. Tentu. Setuju. Tapi di saat yang sama, alat ini ya. Ini adalah teknologi yang luar biasa. Yang muncul di tahun 2007 ketika Steve Jobs memunculkan alat ini. Tapi ini seperti pisau bermata dua. Mbak Denny dan Mbak Nana. Karena banyak banget informasinya. Sampai bingung. Ini kalau misalnya aku mau belajar dengan informasi yang sudah begini banyak, kotaku mumet. Mbak Denny ada tips nggak? Bagaimana bisa membuat alat ini menjadi alat belajar yang efektif. Apa ya? Kalau Mbak Denny dalam keseharian deh, nanti Mbak Nana jauhnya bisa sharing. Menurut saya bukan tentang length of time yang dihabiskan di sini. Tetapi when we are ready. Even when we are ready. Ketika saya merasa saya siap dan saya memang butuh tahu tentang sesuatu. Saya cari dan saya komit. Jadi ada intensi dulu ya? Ya. Nah jadi temukan itu tadi intensinya. Kemudian udah komit aja. Sebentar aja deh. Setelah itu kemudian udah kadang. Tapi ini lewat kuping kanan, kuping kiri. Kuping kanan atau mentah lagi. Kan kalau kuping kanan kiri masih lewat kepala pasti lumayan Mbak. Tapi kalau ini ke kanan lagi, ya itu kan nggak ada yang nempel Mbak. Jadi powerful sekali. Tinggal kemudian jangan kayak ngabisin waktu yang nggak berguna tuh Mbak. Tahu-tahu kita 30 menit cuman gini-gini doang gitu. Terlalu banyak notifikasi sehingga kita gampang sekali terdistraksi. Betul. Mbak Nana mati notifikasi ya di handphonenya? Aku mati notifikasi. Sama. Karena kalau nggak nggak bisa dikit-dikit klink-klink segala macem. Dari mulai pesanan udah nyampe. Dari mulai segala macem. Tapi udah nggak mungkin tuh notifikasi dinyalain. Nggak bisa konsentrasi. Iya betul. Distraction selalu. Mbak Nana gimana? Coba satu barang untuk lifelong learning. Ini bukan karena aku dulu duta baca ya. Cuma karena aku percaya pada kekuatan buku. Dan aku merasa ini bisa menyeimbangkan. Yes ini definitely ini sesuatu yang kita nggak bisa lepas sekarang. Sesuatu yang memang kita harus punya selalu dan memang ada selalu. Dan sumber informasi seperti tadi kata Mbak Dini semuanya ada di sini. Tapi aku merasa baca buku itu bisa menyeimbangkan kemampuan yang bisa kita miliki untuk menafigasi berbagai informasi yang ada di sini. Aku merasa membaca itu membuat kita menjadi orang yang lebih sabar. Kita tuh nggak akan mengambil kesimpulan sampai halaman terakhir di bab terakhir. Iya. Kita akan menunggu dan kita nggak akan cepat ngejudge tuh. Wah ini tokohnya jahat. Karena tiba-tiba plot twist. Iya. Tokohnya jadi pahlawan gitu. Atau tiba-tiba jadi aku merasa kita diajarkan untuk tidak menjadi orang yang mudah menghakimi orang lain. Apalagi kalau bacaannya salah satunya fiksi. Fiksi itu kan melatih empati ya. Iya. Dan di era dimana gawai membuat kita attention span-nya jadi sangat pendek. Membuat kita bahkan kehilangan empati. Iya. Karena kehilangan perhatian. Cepat marah. Cepat marah. Ada beberapa media sosial yang memang kayaknya kalau kita ada di situ bawaannya ngamuk-ngamuk mulu. Iya betul. Nah jadi menyeimbangkannya adalah dengan membaca buku membuat kita menjadi lebih tenang. Nggak akan buru-buru itu ngambil kesimpulan. Membuat kita jadi punya keluasan hati, memperlebar imajinasi. So I really believe in the power of books. I know these days orang bilang ngapain baca buku. Tapi saya tetap merasa ini tuh justru menjadi sangat dipentukan sekarang. Karena skill yang kita bisa kembangkan dari membaca buku itu bisa menyeimbangkan skill yang mungkin nggak terlalu kita asah ketika kita menggunakan teknologi. Itu sih Mar. Dan juga kedalaman ya Mbak. Buku. Kalau misalnya kita terbiasa membaca buku itu kan karena memang lama. Kita harus telaten, harus sabar gitu. Itu juga. Informasinya nyantongnya lebih lama loh. Kalau kita membaca. Dibandingkan kalau ini kan metode membaca di screen itu kan digital lebih scanning ya. Kalau ini tuh lebih linear gitu. Tapi dan again memang harus diseimbangkan sekarang. Mungkin hanya satu sisi atau nggak mungkin hanya ini. Betul. Let's combine them both gitu. Itu adalah salah satu cara untuk kita terus belajar di luar ruang kelas. Satu lagi Mbak Nana. Kalau misalnya tantangan manusia jaman sekarang terutama di era digital itu adalah gini. Orang-orang yang membaca buku itu makin sedikit. Mereka kayak tidak seakan ya. Seakan tidak punya kemampuan untuk membaca. Mbak Nana punya tips nggak? Untuk ayo kita balik lagi nih baca. Ya nggak apa-apa. Ponsel menjadi sumber informasi. Tapi ayo. Dan bacanya juga bisa di ponsel. Iya sih. Aku sekarang banyak e-books tuh aku baca juga di e-books ya. Oh di e-books ya. Di e-books. Itu juga maksudnya memudahkan tuh untuk kita meng-highlight. Untuk kita kemudian melanjutkan ditandain dan sebagainya. Jadi alternatif membaca buku digital itu juga sesuatu yang harus serius dilatih dan dilakukan. Kalau aku tipsnya seperti tadi kata Mbak Dini memang harus mindsetnya harus jelas dulu nih. Oke. Tapi kemudian juga harus dimasukkan dalam jadwal sehari-hari Mar. Serius Mbak? Jadi kalau misalnya aku lihat tanggalanmu perhari itu ada baca buku di situ? Jadi gini, dicicil. Jadi target. Jadi misalnya sehari minimal harus baca 30 halaman atau sehari timenya harus 30 menit. Oke. Ada yang bilang aduh nggak sanggup baca 30 menit 5 menit udah ngantuk. Gitu kan. Kalau gitu dicicil 5 menit pagi, 5 menit siang, 5 menit sore, 5 menit malam itu dapat 20 menit gitu. Hmm. Jadi harus dipaksakan, harus dilakukan, itu harus menjadi kebiasaan gitu. Iya, iya, iya. Memaksa diri untuk membaca berapa halaman di pagi, siang, sore, malam dan akhirnya terkumpul. Dan setiap bulan targetnya harus naik. Dengan cara itu tuh kita jadi terbiasa. Memasukkan itu dalam jadwal keseharian. Iya, iya. Betul sekali. Coba satu barang lagi Mbak Dini. Lifelong learning. Belajar terus. Belajar di ruang kelas. Belajar sepanjang hayat. Hmm. Sepatu aja. Oh, menarik. Sepatu bisa jadi alat belajar. Ya, karena ini harus mengingatkan kita sepatu ini mengejar. Apapun yang kita rasa itu adalah harus dikejar. Hmm. Ketertinggalan kita, kudet gitu misalnya saja. Oh saya nggak ngerti ini. Bahkan kadang ada kata kayak, iya ini paper doll. What is paper doll gitu. Saya yakin tidak ada sesuatu yang sia-sia. Soal positif negatif tentu saja tinggal penyikapan. Tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana kita akan menyikapi. Betul. Betul. Nah, jadi saya pikir sepatu ini jawabannya deh untuk ngejar terus gitu. Tentu saja kita bisa kemudian... Kita mungkin ada gamang ya, terutama kalau sudah usia kolonial-kolonial nggak jelas kayak saya ini ya. Bisa ngejar nggak sih? Oh ampun deh. Karena di PMO ini saya orang nomor dua tertua. 50% anak STEM, 70% anak milenial dan Gen Z. Wow. Jadi, waduh setahun pertama di PMO prakerja itu, ampun dah itu siksaan terberat. Learning curve-nya itu sangat steep buat saya. Untuk semua hal tidak hanya subject matter-nya, tetapi how to adjust dan berlari bersama dengan tim saya yang cara kerjanya jauh lebih cepat, jauh lebih agile, jauh lebih blunt. Intinya adalah kita harus ngerti why alasan orang itu untuk merespon sesuatu. Dan bagaimana kemudian kita merespon dengan proper juga, appropriate juga. Nah, jadi sepatu ini adalah refleksi bahwa kita ngejar terus deh apa yang kita itu nggak ngerti. Sepatu untuk berlari. Bicara berlari? Nah, jauh siap. Ya, karena saya nggak lari maraton. Soalnya juga belum kok. Aku lari untuk supaya bisa makan. Oh, karena menikmati makan. Iya, karena menikmati makan jadi lari. Coba barang kedua. Mungkin kaca ya. Oh, menarik. Kenapa Mbak? Untuk refleksi. Aku merasa kemampuan kita untuk refleksi itu salah satu kemampuan yang underrated gitu. Dan salah satu hal yang jarang mau kita lakukan karena berat kan? Berkaca. Melihat langsung apa adanya. Ya, kadang-kadang takut. Karena kalau kita berkaca tuh kita harus jujur menilai. Aduh, gue tuh nggak bisa ini. Gue orangnya kayak gini. Oh, ya gue ada manisnya sih kekuatan gue di sini. Gue harus melakukan ini. Tapi seringkali tuh orang butuh kuat untuk bisa berkaca dan kemudian mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki apa yang kekurangannya dia gitu. Kemampuan untuk bisa juga refleksi melihat ke belakang. Apa sih kesalahan gue yang dulu? Kemudian merencanakan hal-hal yang harus gue lakukan untuk nggak mengulangi kesalahan itu. Itu kemampuan yang super penting. Kemampuan reflektif itu salah satu skill ya menurutku yang sangat kita butuhkan sekarang di era yang cepat banget berubah. Dan kalau lu nggak mau ngaca ngelihat bahwa lu tuh sebetulnya jauh banget dari yang diperlukan. Lu nggak akan ada motivasi untuk bisa meningkatkan kemampuan. Ngaca gitu. Tapi kan kita sering banget selfie mbak. Itu nggak ngefek ya? Selfie-nya pakai filter. Kita sekarang selfie ditambahin filter supaya bukannya jadi tirus, supaya hidungnya lebih mancung, matanya kehilangin lingkar hitam. Jadi kita jarang banget melihat refleksi asli kita ketika kita posting di medsos. Nggak ngenalin tuh gue ya, aku cakep banget gitu. Karena kebanyakan filter, kebanyakan yang kita tutup-tutupi. Jadi justru di hari-hari ini dimana ada begitu banyak hal yang sebetulnya justru kita perlu jujur sama diri sendiri. Gue nggak bisa ini, gue nggak bisa ini, gue harus melakukan ini. Gross. Ngaca, ngaca kita, mari kita ngaca. Tapi terkait dengan tadi, refleksi diri. Iya. Kalau memang itu membutuhkan skill dan kontemplasi kejujuran yang mungkin kita saking sibuknya itu nggak sempat mbak. Iya. Untuk mempos, reflect. Dan be honest. Dan itu kan butuh kita still tadi loh. Still, diem, mikirin. Kadang saking sibuknya nggak sempat mikir. Kalau saya ada satu, yaitu teman-teman kita. Saya punya teman-teman dekat ya sejak kuliah. Yang itu benar-benar deh kita bisa ngomong apa adanya. Kepada mereka lah saya seringkali minta dinilai. Wow. Apakah kalian melihat saya berubah? Karena apa? Teman-teman ini adalah teman-teman yang membuat kita selalu bisa otentik menjadi diri kita. Sometimes jabatan kita, apapun itu, membuat kita somehow kehilangan diri tanpa kita menyadari. Iya. Nah, jadi teman-teman itulah yang tahu siapa kita dulunya. Aslinya dulu waktu kuliah kayak apa. Waktu kamu belum ada jabatan ya, Daniel. Iya. Hasbien kamu. Hasbien. Mutangkan laku. Tinggal KTP. Dek warung. Nah, itu. Itu yang membuat kita kemudian ya... Tolong dong. Karena kadang ngaca sendiri itu susah, mbak. Berat. Paling enak banget. Iya. Enak banget. Enak banget. Tapi kalau kita memang meminta teman kita untuk kata-kala memberikan masukan mbak kita, ini kan kita artinya, I am ready to be evaluated to be. Ya, kayak gitu. Karena berat loh orang minta. Saya lihat, karena kadang ada, apa itu, evaluasi yang tidak diundang. Oh iya, iya. Unsolicited comment. Nah. Iya. Atau lagi itu terkait dengan personal, atau beda generasi, beda rank. Oh itu, itu kadangkala tidak berakhir baik. Iya. That's why ketika kita punya lingkungan yang aman. Iya. Itu yang kita rasa kita bisa be our self. Gak perlu pakai tameng apapun. Wah enak sekali itu. Sayangnya teman-teman saya ini sudah banyak yang senior, pejabat, apalagi sipunya minta ampun gitu. Udah tersebar di mana gitu. Cuma empat orang, tidak lebih gitu. Oh. Di mana itu kadang kita meet dan kemudian disitulah kita talk seriously gitu. Vulnerability itu. Receh sampai yang serius. Seru banget. Sampai yang receh lagi. Oh, iya. Dan guyonan yang gak mutu itu, kembalilah itu. Guyonan gak mutu tapi menghibur. Itulah butuh juga itu mbak Denny. Tadi mbak Denny juga sempat mengangkat mengenai generation gap ya. Atau ada kesenjakan atau ada gap antar generasi. Gap yang mbak Denny rasakan terutama terkait dengan lifelong learning ini seperti apa? Terkait generation gap ya? Tadi tentang, begitu orang gak mengenal tadi gadget dengan dunia digital itu sudah satu tahap yang akan men-trigger gap yang lebih jauh lagi. Itu menurut saya. Coba contoh konkretnya yang? Ya, misalnya saja saya ada gadget. Mbak Nana gak ada. Karena mbak Nana mungkin ada di pulau yang agak jauh. Saya kemudian mengakses informasi. Dengan apapun yang beredar. Wah dari sana sini dan yang saya akses quality semua. Kemudian opportunity pekerjaan, kolaborasi dan segala macam di sini. Mbak Nana gak mengenal ini. Jadi sangat terbatas meskipun mungkin potensinya Mbak Nana sama dengan saya seandainya itu ada. So ini kemudian Mbak Nana growthnya begini, pelan tapi growthnya saya begini. Jadi sama-nya sama naik tapi ini gapnya jauh. Nah kalau diangkat dalam hal generasi, itu juga begitu. Anak muda, wah itu informasinya luar biasa. Tapi sekali lagi ini kan harus diimbangin cara parentingnya yang pas. Itu seperti apa. Cara berinteraksi. Karena kita itu human being. Ini bisa membuat kita disconnect loh. Karena itu loneliness dan segala macam kompetisi sosial. Atau apa. Perbandingan. Ya, banding-banding K dan segala macam. Itu ini bisa poisonous, menurut saya. That's why ini saya gak ngerti Mbak bagaimana kita kemudian antar generasi bukan blaming to each other. Tetapi siapa atau zamanku lebih baik dari atau generasi lebih baik daripada yang lain bukan begitu. Karena saya yakin bahwa ya kata orang bijak bilang generasi yang cuma tahu tentang generasi, orang yang hanya tahu tentang generasinya itu remains child. Dia harus kemudian melihat apa yang ada di sejarah dulu tapi juga kemudian generasi-generasi yang selanjutnya. Jadi, I think apa namanya. Tapi sekali lagi, tua itu tidak berarti dia bisa belajar. Bisa kok. Tapi kemudian memang yang muda memang harus dampingin. Pertama yang paling muda dan paling relevan. Karena kalau kemudian yang sepuh diajarin sesuatu yang tidak relevan ya kenapa gitu. Misalnya aja, semakin tua semakin peduli kesehatan. Semakin tua peduli dengan akses terhadap sarana-prasarana. Karena mobilitas at the end kita tuh akan defable. Dan sarana-prasaran dan segala macam itu kan kita jadi concern. Nah, jadi maka dari itu menurut saya adalah apa yang relevan buat masing-masing generasi itulah yang kemudian kita sajikan. Sehingga kemudian mereka merasa connect, kemudian mereka akan menggunakan. Buat situ terjadi itu akan kemudian ke lain-lainnya kok. Mbak Nana mau nambahkan? Mungkin itu ya. Kan generasi sekarang tuh kan terpapar dengan tsunami informasi. Sangat. Jadi, justru generasi sekarang kemampuan untuk bisa memilih dan memilah informasi yang sedemikian banyak itu menjadi krusial buat mereka. Kalau dulu, generasi sebelumnya terbatas gitu. Cara komunikasinya juga terbatas gitu. Telepon kalau yang punya telepon. Ngirimnya pakai fax atau telegram gitu. Kalau sekarang tuh dengan kecepatan itu pada saat itu juga bisa meng-forward informasi gitu lewat aplikasi pesan gitu ya. Makanya kalau kita lihat sekarang justru yang rentan menyebarkan hoax atau virus dusta itu justru generasi yang tidak terbiasa dengan kecepatan. Kalau untuk generasi sekarang yang digital native, kecepatan itu normalitas bukan kemewahan. Iya. Jadi, buat mereka seharusnya bisa jadi jauh lebih hati-hati menyikapi informasi yang beredar. Dan seharusnya buat mereka, aku selalu bilang tuh anak-anak muda di grup WhatsApp keluarga harus lu yang jadi tanggap. Oh harusnya sih tahu admin. Harusnya jadi admin sekaligus juga untuk mengontrol. Oh itu hoax. Karena infonya dari sini. Oh itu ini. Walaupun gak enak tuh om sama tante yang kolonial atau yang baby boomers yang jauh lebih rentan terhadap itu. Itu anak muda nih yang seharusnya bisa jadi penjaga itu misalnya. Itu generation gap yang seharusnya bisa saling mengisi tuh. Iya bisa kita mulai ditutup. Bisa mulai ditutup. Tapi ya itu lagi-lagi karena anak muda nih terbiasa dengan informasi. Jadi mereka ngeliat-ngeliat dikit, ah itu udah biasa. Ah itu gampang. Ah itu. Jadi terkesan tuh menggambangkan karena I've seen it all gitu. Informasinya tuh semua. Jadi ngerasa tahu semua. Ngerasa tahu semua ya. Ngerasa tahu semua. Karena ya memang mungkin aja mereka terpapar dengan banyak informasi. Iya betul. Dan kan orang ada kecenderungan ngeliat satu atau dua detik headline merasa udah bisa baca semua. Iya. Jadi sifat know it all karena memang udah terpapar. Itu tuh identik dengan anak-anak yang lebih muda atau gen Z. Karena lagi-lagi aku baca tuh hasil penelitian McKenzie Mbak, Mbak Denny. Salah satu atribusi yang paling dimiliki tapi juga underrated apa coba? Humility. Jadi kalau kreativitas, daya saing itu generasi Z tuh generasi merenial kenceng. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan tuh juga hari-hari ini tuh humility, kemampuan untuk mau menerima feedback. Kemampuan untuk mau belajar lagi. Iya. Di tengah situasi yang sedemikian cepat berubah. Dan di tengah perusahaan yang generation gapnya bosnya umur segini, manajernya umur segini, dia umur segini. Kalau dia nggak punya humility untuk mau belajar dengan yang lebih tua, yang punya pengalaman dan sebagainya, akan susah dia bisa survive di dunia kerja. Berarti tira-kira kalau misalnya dari alat-alat ini ya, bagaimana kita menutup gap ini sehingga komunikasi atau pembelajaran dua arah ya, antara generasi boomers dan X dan juga generasi milenial dan Z, itu tuh klop gitu loh. Kita saling belajar yuk satu sama lain, kita coba turunkan yuk ego kita masing-masing gitu. Coba mungkin dari Mbak Deni dulu. Ini. Pas. Kenapa Mbak? Semuanya bisa dimasukkan. Informasi, pengetahuan, apapun itu bisa dimasukkan di situ. Jadi, ya karena mungkin ya setiap harinya kayaknya ini plus ya laptop, tapi ini buat saya adalah tas itu, hey kita bisa ambil apapun nih dari dunia digital itu. Termasuk tadi generasi baby boomers maupun generasi X, apapun yang relevan sama kita. Dan kemudian ya kita mulai aja deh, mulai dulu dan kemudian berkembang terus begitu. Nah soal tadi memfilter dan segala macam plus tadi humility ya Mbak ya, itu benar. Karena tadi sangat cepat, pendek juga terus habis itu nggak langsung. Sehingga dalam tanda kutip kayak punishment itu juga nggak langsung. Paling juga kata-kata pendek atau kemudian hanya emoji dan segala macam. Jadi empatinya itu, manusia ini kan kompleks ya. Emosinya itu kompleks. Jadi, saya pikir untuk adik-adik, saya yakin bahwa mereka hebat banget kok Mbak. Sudah saya ketahui lah dari PMO Prakerja itu, adik-adik itu luar biasa dalam hal kreativity dan kecepatan dan segala macam. Nah tapi memang ada soft skill gitu ya, yang saya pikir antar generasi ini kan harus kolaborasi. Nah supaya kemudian kita bareng-bareng itu naik gitu. Iya. Karena nggak bisa kemudian satu generasi itu kemudian jalan sendiri. Bahkan lo yang generasi sebelumnya nggak juga menyiapkan atau kasih punggung gitu ya. Atau bahu buat generasi lainnya ya, ini kan bangsa ini kan dari generasi ke generasi gitu. Iya. Tapi satu hal bahwa kita harus learn from our mistakes. Dan kemudian kita share tentang apa yang positif yang bisa kita lakukan ke depan bersama-sama. Oke. Barana? Kalau dalam bentuk alat ya? Iya. Apa ya dalam bentuk alat ya? Mungkin kamera kali ya. Oh. Meng-capture situasi. Ya kan? Merekam, kemudian melihat ulang gitu ya. Menyimpan. Kan memori ada di sini nih. Jadi belajar dari pengalaman orang generasi yang terdahulu. Menyimpan. Ya kan? Belajar dari memori. Hashtagnya melawan lupa. Itu juga perlu tuh gitu. Ya kan? Jadi maksudnya ngelihat ke depan tapi juga tanpa melupakan apa yang udah didapatkan sebelumnya. Dan itu, ini kan untuk mengambedikan memori itu. Iya. Betul sekali. Nah, di sini saya punya beberapa gambar background ya. Mbak Najwa dan juga Mbak Deni gitu. Karena kita bertiga percaya dan saya yakin banyak sekali orang di luar sana yang percaya bahwa belajar itu kita gak perlu selalu mikirnya. Oh, berarti aku harus ke sekolah. Aku harus ke sekolah lagi. Ya gak apa-apa juga kalau misalnya mau. Tapi kita bisa belajar dimana saja. Tidak perlu ke tempat kursus. So, kalau misalnya dari beberapa background ini. Kira-kira Mbak Deni atau Mbak Najwa pilih yang mana? Bisa belajar dimana? Biasanya. Ya. Di kamar siapa cakup banget? Kamar. Kamar gue gak serapi ini sih. Yang penting ada kasurnya. Jadi di sini ada kamar, ada taman, ada kucing-kucingnya, ada sekolah. Kemudian ada ruang. Oh, ada ini kayaknya co-working space ya. Atau mungkin perusahaan. Iya. Atau kafe. Atau kafe gitu ya. Ini bisa semua tau, Mar. Iya kan? Gak boleh ya kalau misalnya dipilih semua ya. Aduh. Bisa semua. Coba yang paling, ah. Kayaknya dapet nih feelingnya. Mungkin tergantung mau belajar apa kali ya? Loren. Iya. Dari alam kita bisa belajar. Dan tadi kalau saya pikir. Kadang-kadang ketika sibuk banget. Iya. Kita butuh oase dimana kita. Just. Untuk berhenti aja. Berhenti. Dengan diri kita. Karena capek banget. Bener-bener. Disana tuh kecepatannya tuh waduh gila banget. Nah. Jadi ini kayak tempat oasanya. Untuk mencari katakanlah brick gitu. Iya. Dan kemudian with the nature. Tapi yang ini kenapa saya pilih. Pertama adalah saya suka tidur. Oke. Bagus. Karena kalau misalnya tidur. Berarti otaknya istirahat. Besoknya bisa produktif. Gak tau apa. Pokoknya seneng tidur gitu. Jadi saya seneng tidur apalagi weekend. Waduh gitu. Itu saya seneng tidur balas dendam. Nah kemudian yang kedua adalah. Di tempat tidur ini kan sebenarnya refleksi bahwa. Ini ruang yang privat. Ruang yang mungkin. Buat kita itu. Spending like. The least productive activity. Itu disini. Tapi actually. Ini bisa produktif. Nah. Dan jadi. Tentang privatnya itu. Dan. Kalau. Anak kos misalnya aja ya. Kamar itu ya udah. Cuman ada kasur kan. Iya betul. Yang terjadi adalah. Sama kompor kecil. Betul. Dan ini ruang yang privat. Kita bisa belajar dalam kondisi apapun. Selama tadi ada alat. Dan kita ada niat. Tadi. Terus kemudian. Yang penting juga adalah. Artinya adalah. Belajar itu. Tidak perlu kita keluar. Atau kemana. Yang mungkin. Teman-teman kita yang punya keterbatasan mobilitas. Karena 3% dari peserta apra kerja. Itu penyandang disabilitas. Termasuk Tuna Daksa. Nah. Jadi. Kalian pun juga bisa belajar. Dari rumah. Dari tempat yang privat. Ya. Tidak perlu. Kemudian pergi kemana-mana. As long as tadi. Ada koneksi digital. Iya. Dan alat digital yang bisa kita gunakan. Selain ada alat digital kan. Berarti materinya juga harus ada kan. Mbak Denny. Betul. Kalau saya mau kursus ini tuh carinya dimana gitu. Mbak Denny. Jadi memang kalau. Sumber-sumber belajar secara online. Itu ada. Yang free banyak. Cuman kan mungkin terserak. Tidak terstruktur. Ya. Kalau kita kemudian. Jadi bingung carinya Mbak Denny. Iya. Pertama adalah bingung. Credibility juga. Itu isu. Kemudian kedua kadang diselipin iklan. Kadang ganggu dan. Membuat kita kehilangan mood. Distract. Iya. Tapi kemudian tadi. Tidak terstruktur. Terserak dan harus memilih. Situs mana katakanlah. Atau sumber belajar mana. Itu yang kredibel. Nah. Karena itu. Di. Apa namanya. Program ketuprakerja. Apa namanya. Menyediakan. Akses. Untuk belajar ini. Nah. Sumber belajarnya. Itu. Karena kita sudah mengkurasi program pelatihannya. Jumlahnya itu 1.200. Sekarang ini. Tapi secara kumulatif. Sejak tahun 2020. Itu 5.300. Kok bisa. Macem-macem sih. Program pelatihannya. Ya. Karena yang dilayanin 17.5 juta. Sampai hari ini. Besok-besok kan growing terus. Nah. Teman-teman. Ini juga. Berasal dari. Seluruh Indonesia. Kita tidak bisa. Kemudian punya satu template. Yaitu. Oke deh. Ini cara belajarnya adalah. Orang. Muda. Jawa. Jawa. Yang itu mungkin ada di puncak piramida. Ya. Butuhnya adalah artificial intelligence. Khususnya adalah programmernya. Bukan user. Atau aplikasi yang di engineer. Atau di. Apa namanya. Di gerakan. Oleh AI. Itu. Kan gak semuanya seperti itu. Itu. Jadi. Keindonesian itu. Harus ada juga dalam perspektif. Prakerja inklusif. Buat semua. Termasuk. Buat. Teman-teman penyandang disabilitas. Begitu. Itu bisa diakses di website mana ya? WW. Prakerja Go ID. Nah. Jadi teman-teman bisa. Membuat akun. Dan kemudian join batch. Ketika batchnya itu dibuka. Ikutin aja. Instagram kita di. Prakerja. Ad Prakerja Go ID. Gitu. Bayar atau? Oh. Dikasih biasiswa sama pemerintah. 3,5 juta rupiah. Teman-teman bisa memilih. Di antara. Pelatihan apa aja. Kursus apa aja. Silahkan ambil. Dan teman-teman ada nanti pre-test. Post-test. Tentu saja ada unjuk keterampilan. Ada sertifikat. Kalau yang mau menggunakan. Untuk apply for job. Silahkan. Kalau itu kemudian. Mau wira usaha. Ya berarti. Nggak perlu sertifikatnya dibawa. Untuk apply kemana-mana. But still. Skillnya ada di sana. Dan itu modulnya banyak gitu. Nah. Kita nanti akan. Tahun depan akan mengaktifasi. Kembali. Yaitu pelatihan self-paced learning. Dengan berbasis video. Tapi video. Satu video itu cuma 10 menit. Dan. Ini. Sembilan jam belajar. Bisa dibayangin. 9 jam. Kalikan 60 menit dibagi. 10 itu berapa video. Berapa video. Jadi terstruktur sekali. Dan tidak bisa dilembur hari Sabtu. Seharian deh. Gitu. Nggak mungkin. Karena. Kita kemudian tahu bahwa. Kekuatan orang belajar itu optimalnya berapa. Sehingga modelnya adalah tripping. Belajar itu kan ada. Apa ya. Menginternalisasi. Memahami itu butuh waktu. Bukan sekedar. Zut gitu. Semuanya. Kemudian videonya dilembur. Itu nanti kayak. Saya itu tadi yang kuping kanan ke kanan lagi gitu. Gak ada yang lewat. Even di tengah kepala. Iya. Tapi betul sih. Saya juga merupakan salah satu yang pernah melakukan itu Mbak Najwa. Mbak Dini. Jadi saya masuk ke satu website. Karena saya mau belajar tentang psikologi. Kemudian ya. Sudah. Sign up. Belajar. Ada video-video itu. Kemudian ada beberapa. Apa exercise. Atau latihan-latihan. Bahkan di akhir itu harus menulis sebuah SI. Untuk mengetahui bahwa. Oh. Kita sudah paham apa yang kita pelajari. Kalau Mbak Nana. Ruang apa. Dan biasanya cara belajar Mbak Nana seperti apa. Yang jelas ini pasti tempat yang paling nyaman ya. Oh. Sama. Supaya beda. Supaya beda ini. Mungkin kayaknya yang ini deh. Di. Apakah co-working space. Atau di cafe. Karena sekarang kan. Terutama kalau anak-anak. Gen Z dan millennial gitu. Itu kan mereka. Senang. Di situasi yang. Jadi walaupun. Senang situasi yang dimana mereka bisa nongkrong gitu. Gimana caranya nongkrongnya. Bukan cuma nonton. Apa namanya. Film. Atau cuma main game gitu ya. Tapi nontonnya ya itu. Sambil belajar lagi. Lewat akses yang. Sekarang banyak terbuka. Baik secara gratis. Bahkan beasiswa begitu ya. Akses yang. Salah satunya lewat prakerja gitu. Jadi. Nongkrong di co-working. Atau nongkrong di cafe. Dan ini ya. Nonton video. Kemudian habis itu ikut modulnya. Iya. Dan dapat ilmu gitu. Sesederhana itu. Asal punya niat. Dan asal self-disiplin. Karena kalau ini kan belajar sendiri nih. Belajar sendiri ya berarti harus kita yang ngatur. Harus kita yang memilih. Harus kita yang punya komitmen. Itu tantangan loh mbak. Tantangan. Zaman sekarang. Banyak sekali ya. Anak-anak muda itu yang. Niatnya ada. Pengen banget belajar nih. Aku pengen qualified di bidang ini. Tapi selalu ada aja. Aduh gak ada waktunya. Atau waktunya terbuang. Berarti. Berarti itu. Mereka belum menganggap penting. Menarik. Karena aku percaya. Kalau. Kamu menganggap sesuatu yang dikerjakan itu penting. Kamu akan menghabiskan waktu. Perhatian. Tenaga. Untuk melakukan itu kok. Misalnya nih. Menurut kamu penting gak FOMO. Kamu akan menghabiskan waktu banyak. Untuk scrolling net source. Untuk tahu apa yang lagi terjadi. Menurut kamu tampil cakep penting. Kamu akan menghabiskan waktu. Untuk belajar dandan. Tutorial dandan. Ngeliat video gimana cara make up. Menurut kamu. Penting untuk tahu. Apa info terbaru. Soal BTS yang lagi wamil. Kamu akan menghabiskan waktu. Untuk baca soal itu. Obses bahkan. Ya kan. Jadi kalau menurut kamu itu penting. Dengan sendirinya. Kamu akan. Meluangkan waktu. Tenaga. Ikut pelatihan. Self discipline. Ngerjain sesuatu. If you think that's important. Ya. Jadi sekarang gini aja. Masa depan waktu penting gak. Dapat pekerjaan bagus penting gak. Yes. Bisa survive penting gak. Bisa beli rumah. Bisa beli rumah penting gak. Bisa membahagiakan orang tua penting gak. Bisa punya. Bisa punya keluarga dan sebagainya. Penting gak. Kalau itu penting. Otomatis kamu akan. Meluangkan waktu. Tenaga pikiran. Untuk belajar lagi. Sesederhana itu. Benar. Benar banget. Ya karena. Tadi kan. Kalau kemudian. Tadi. Setiap hari itu. Sebenarnya kita. Niat dulu deh. Kita tuh pengen. Apa sih. Mau belajar apa. Dan komit 5 menit aja deh. Kalau itu kita konsentrasi banget. Itu. Informasinya dapet kok. Gitu. Ilmunya kemudian kita dapetin kok. Jadi. Belajar itu bukan kemudian yang harus. Huy. Buku setumpuk. Atau apa itu. Enggak. Sekarang tuh seru banget kok. Modul-modul di prakerja tuh. Seru-seru. Maksudnya kan praktek. It's fun. Ya. Coba aja dulu. Coba sih. Oke. Gini aku akan pakai 3,5 juta. Baik susu pemerintah. Makasih. Karena. Ya itu prakerja. Ini mungkin ya. Teman-teman. Mungkin ada yang khawatir atau apa. Itu kan prakerja. Jadi sebelum kerja. Jadi. Itu. Yang nganggur dong. Atau untuk fresh grade. Enggak. Buat karyawan existing. Pegawai. Entrepreneur. UKM. Bisa. Jadi enggak harus. Orang yang mau upscale juga bisa. Iya. Korban PHK atau apa. Enggak itu. Betul. Terkait dengan ini. Etikerni salah satu konsultan itu nyebut Mbak Nana. Bahwa. Indonesia itu butuh mengupscale 50% dari tenaga kerjanya. 50%. Iya. Kalau sekarang ini tenaga kerja kita 140 juta. Yang perlu diupscale itu 70 juta. Karena apa. Dalam durasi setelah kita itu lulus S1. Kita tuh kerja. Itu kan bisa panjang banget. Kita kalau kemudian dengan ilmu saat kita kuliah dulu. Iya. Kita obsolete. Kita menjadi enggak relevan. Dan kemudian kita gampang di displace. Oh oh. Yang terjadi tidak ada umur saya. Jangan ngeluh. Tapi. Usaha. Sumber belajar itu ada. Jadi enggak ada excuse sekarang ini sebenarnya. Nah. Jadi ketika kemudian kita belajar. Disitulah kita sebenarnya mempertahankan tadi. Relevansi. Supaya kita tetap kemudian. Atau bisa grow. Bertahan. Itu bisa grow. Ketika kondisi ekonomi juga turun. Kita bisa bertahan. Kondisi ekonomi seperti sekarang. Ya kita bisa kemudian tumbuh. Sebenarnya kan kayak begitu. Nah jadi prakerja itu 18 tahun sampai 64 tahun. Kenapa 64 tahun? Karena lifelong learning. Itu sampai akhir hayat. Dari buaya sampai akhir hayat. Cuman kan memang secara purpose kita 18 sampai 64. Jadi. Ini bukan pertarungan generasi. Kadang saya sedih juga. Yang muda kadang. Itu tetangga saya tua. Gini-gini kok dapat. Yang tua juga berhak untuk belajar. Ya dong. Cuman memang di prakerja itu. 70 persen. Kita kan pakai. Kasih bobot gede untuk anak muda. Karena gen Z milenial ini jalannya masih panjang. Jadi kalau dalam kacamata. Kita berinvestasi kepada anak muda ini. Jalannya masih panjang. Nah. Tapi still di prakerja itu. Yang di atas usia 55 tahun. Itu partisipernya 2 persen dari 17,5 juta. Itu gede loh. Nah. Artinya adalah. Kita tetap memberikan kesempatan. Buat. Bapak ibu yang pensiun. Atau belajar. Supaya tetap produktif. Punya usaha. Atur keuangan. Dan seterusnya. Sehingga kemudian. Tidak membebani generasi selanjutnya. Kan kita udah. Disindil-sindil terus tuh. Generasi sandwich gitu. Karena yang sepuh-sepuh. Tidak bisa mandiri gitu. Kan kita pingin anak-anak kita. Kemudian. Bisa mendanai. Cucu-cucu kita ya. Itu yang supaya kemudian. Jauh lebih hebat. Iya betul. Kalau misalnya bicara mengenai pembelajaran sepanjang hayat tuh. Ya sebetulnya. Salah satu. Hal yang kita dapatkan adalah kebahagiaan dan kepuasan hidup. Karena ketika kita belajar. Otak kita terus berkembang. There is progress. Dan itu adalah salah satu kunci kebahagiaan manusia. Ketika kita merasa kita progress gitu. Oke. Mbak Denny dan Mbak Nana. Last words maybe. Untuk take away dari teman-teman kita. Narasi. Silahkan dari Mbak Nana dulu. Iya sih. Apa namanya. Belajar seumur hidup. Jangan melihat. Hanya di sekolah. Jangan menutup diri. Belajar. Pada kegiatan-kegiatan yang dulu dianggap. Wah belajar tuh seperti ini. Kita bisa belajar sehari-hari. Saya belajar setiap hari dari perbincangan yang saya lakukan bertemu dengan beragam orang. Belajar dari membaca buku. Belajar dari melihat tayangan. Belajar dari. Dengerin podcast. Dengerin podcast gitu ya. Diskusi gitu. Dan kalau ditinggalkan akan tersiasiakan. Apa gunanya kan manusia itu baru bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu kan ketika dia produktif ketika dia melakukan sesuatu. Jadi kalau mau hidup kita bermanfaat ya kita harus terus mau belajar. Oke. Mbak Denny. Tadi bahwa dunia digital itu menyediakan banyak informasi. Ketika itu banyak informasi. Kita bukan hanya sekedar belajar. Atau mengetahui. Tahu. Tahu itu mungkin adalah level 101. Tapi yang penting adalah. Bagaimana kita kemudian bisa mengambil benang merah. Mengambil sintesis. Mengkoneksikan satu fakta dengan fakta yang lain. Sehingga muncul sebuah konklusi atau wisdom yang baru. Dan untuk itu teman-teman sekalian itu butuh sabar. Mindful. Terus kemudian dunia itu bisa begitu kompetitif. Di sini kita di gadget itu bisa melihat banyak hal. Kompetisi. Kompetisi. Kesedihan. Keberhasilan. Yang itu diperoleh dengan kerja keras. Sometimes membuat kita bisa kemudian menjadi orang yang tidak kind. Jadi saya ingin kita be kind. Dan zaman semakin unpredictable. Be strong. Jadi saran saya adalah keep learning dan selalu punya harapan. Terinspirasi. Saya baru belajar dari perempuan ini juga. Ada perempuan hebat ini. Terima kasih banyak Mbak Denny. Sama-sama Mbak Risa. Sudah berbagi mengenai lifelong learning atau belajar sepanjang hayat. Semoga diskusi kita sambil main-main kita di hari ini. Bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk terus belajar. Karena beneran teman-teman gak rugi belajar. Dan belajar itu bisa dimana saja, kapan saja. Kita udah ada aksesnya, udah ada gadgetnya. Kemudian juga ada program dari prakerja juga. Gunakan opportunity atau kesempatan itu. Nah, sekian. Program dari Narasi Ayo Tenang Yang Diobrolin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ke 15min ini seolah tournir berikutnya. Baji di nelawas. Keté-se문ah menutup di Ketisel. Buah menuju ke 20-45 herbal jper ban.